Halo assalamualaikum saudaraku gimana kabar semuanya semoga kabarnya baik di video kali ini aku mau membuat kue keciput buat isi toples sebarannya pertama siapkan wadah masukkan 3 sendok gula putih lalu masukkan mentega ini kira-kira menteganya 3 sendok juga ya ini gak aku disendok 3 sendok juga menteganya lalu tambahkan 1 telur ini aku bikinnya 2 gelas tepung ketan ya lalu dikopiok jaduk nah kalau sudah ini aku pakai 2 gelas tepung ketan lalu diaduk lalu tambahkan air ini airnya air biasa cuman ini gelasnya bekas ketan tadi ya ini diaduk pakai sendok aja diaduknya gak harus pakai tangan karena ini adonannya jangan terlalu keras ya harus agak lembek kalau kelembekan bisa dikasih lagi tepung tapioca ini aku mau kasih pewarna ya ini aku mau kasih pewarna warna hijau warna merah warna kuning bagi jadi 3 bagian tergantung kalau mau dikasih pewarna bagus gak dikasih pewarna juga bagus ya nah ini aku jadi 3 bagian warna kuning warna merah dan juga warna hijau nah ini wijennya ya dikasih air sedikit biar nempel wijen ini ada 2 ya ada yang warna kecoklatan ada yang warna putih yang bagusnya yang ini yang warna putih yang nempel karena aku udah nyoba yang warna yang warna agak kecoklatan gitu gak nempel gak tau kenapa nah terus aku bikin lagi pakai wijen yang warna ini putih nah untuk dibentuknya digiling-giling aja pakai tangan udah gitu dipotong-potong pakai pisau biar cepat ya kalau sepertinya itu-itu dibulat-bulat pakai tangan itu lama prosesnya lama ini juga agak lama nah seperti ini harus agak sedikit dipadat-padat ya nah ini aku mau goreng ini belum beri semua sih mau sambil goreng sambil bikin itunya bikin yang belum beresnya nah siapkan minyak gak harus panas dulu minyaknya ya masukin aja jangan dulu diaduk-aduk nah kalau sudah agak keras sedikit baru diaduk ya soalnya nanti wijennya pada turun nah baru diaduk seperti ini kalau warnanya udah agak sedikit kecoklat-coklatan gitu di dalamnya itu tandanya udah mateng ini cepat kalau matengnya karena kan pakai gula cepat keringnya ini udah selesai terima kasih sudah nonton videonya ini buat isi toples lebaran ya saudaraku selamat menikmati